Kitab Masmur, Pasal 69 Kepada pemimpin Koor dengan nada bunga bakung Nyanyian Daud Ya Allah, selamatkanlah aku dari segala kesulitanku. Air telah sampai ke mulutku. Tidak ada tempat berpijak. Aku tenggelam ke bawah, ke dalam lumpur. Aku ada di air yang dalam, dan ombak menutupi aku. Aku lelah berteriak-teriak minta tolong. Kerongkonganku sudah kering. Aku telah menunggu dan mencari pertolongan dari engkau hingga mataku sakit. Musuhku lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Mereka membenci aku tanpa alasan. Mereka berusaha membinasakan aku. Mereka mengatakan dusta tentang aku dan menuntut aku supaya aku membayar barang yang tidak kucuri. Ya Allah, engkau tahu kesalahanku. Aku tidak dapat menyembunyikan dosaku daripadamu. Ya Tuhan Allahku yang maha kuasa, janganlah biarkan pengikutmu malu karena aku. Ya Allah Israel, janganlah biarkan aku mempermalukan orang yang menyembahmu. Mukaku ditutupi dengan noda. Aku menanggung noda demi engkau. Aku diperlakukan oleh saudara-saudaraku seperti pendatang. Mereka berbuat seakan-akan. Aku seperti orang asing. Kegairahanku akan rumahmu membinasakan aku. Mereka yang menghina engkau juga menghina aku. Bila aku menangis dan berpuasa, mereka mengejek aku. Bila aku memakai baju kabung menunjukkan kesedihanku, mereka menyindir aku. Mereka membicarakan tentang aku di tempat umum dan pemabuk-pemabuk menyanyi tentang aku. Bagiku, inilah doaku kepadamu ya Tuhan. Terimalah aku. Ya Allah, aku mau supaya engkau menjawab aku dengan kasih. Aku tahu, aku dapat mempercayai engkau untuk menyelamatkan aku. Tariklah aku dari lumpur. Janganlah biarkan aku tenggelam dalam lumpur. Selamatkanlah aku dari orang yang membenci aku. Selamatkanlah aku dari air yang dalam. Janganlah biarkan gelombang menenggelamkan aku. Janganlah biarkan lubuk yang dalam menelan aku. Tutuplah liang kubur terhadap aku. Ya Tuhan, Jawablah aku dari kebaikan kasih setiamu. Dengan segala kebaikanmu, berbaliklah kepadaku dan tolonglah aku. Janganlah berpaling dari hambamu. Aku dalam bahaya. Tolonglah aku dengan segera. Datanglah. Selamatkanlah jiwaku. Bebaskanlah aku dari musuhku. Engkau tahu aku dipermalukan. Engkau tahu musuhku menghinaku. Engkau melihat mereka melakukannya. Noda telah menindas aku. Aku hampir mati karena malu. Aku menantikan belas kasihan. Tetapi tidak ada yang dapat ditemukan. Aku menantikan orang menghibur aku. Tetapi tidak seorang pun yang datang. Mereka memberikan racun kepadaku. Bukan makanan. Mereka memberikan cuka kepadaku. Bukan anggur. Meja mereka penuh dengan makanan. Biarlah perjamuannya yang besar membinasakannya. Semoga mereka menjadi buta dan punggungnya lemah. Biarkan mereka merasakan segala kemarahanmu. Buatlah rumah mereka kosong. Janganlah biarkan orang tinggal di sana. Mereka berusaha menyiksa orang yang telah kau hukum. Mereka menyebutkan semua kesedihan yang telah kau berikan kepada mereka. Hukumlah mereka karena perbuatan jahatnya. Janganlah tunjukkan kepada mereka betapa baiknya engkau. Hapuslah nama mereka dari buku kehidupan. Janganlah daftarkan namanya dalam buku bersama orang baik. Aku sedih dan sakit. Ya Allah, angkatlah aku dan selamatkan aku. Aku akan memuji nama Allah dengan nyanyian. Aku akan memujinya dengan pujian syukur. Tuhan akan lebih senang dengan itu daripada kurban sapi jantan atau persembahan lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Hai orang miskin, datanglah menyembah Allah. Kamu akan berbahagia mengetahui hal itu. Tuhan mendengarkan orang miskin yang tidak berdaya. Ia masih suka terhadap orang tahanan. Pujilah dia. Hai langit dan bumi. Laut dan segala isinya. Pujilah dia. Allah akan menyelamatkan Sion. Ia akan membangun kembali kota-kota Yehuda. Orang yang mewarisi negeri itu akan kembali tinggal di sana. Keturunan hamba-hambanya akan mewarisi negeri itu. Orang yang mengasihi namanya akan tinggal di sana.